Intro Salam sejahtera, apa kabarnya para pemirsa sekalian di pertengahan minggu ini? Semoga masih semangat terutama dalam mengikuti 10 hari berdoa 2018. Harus kita akui memang hidup tidak selalu indah dan mungkin dalam 10 hari berdoa masalah kita tidak akan hilang. Seperti yang disaksikan oleh Justin di Kenya. Ia mengatakan mendekati tahun baru ia merasa sangat tertekan khususnya masalah keuangan dan keluarga. Setelah acara 10 hari berdoa dia mendapatkan kedamaian dan kepuasan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam kehidupannya sebelumnya. Dan dia mengakui bahwa Tuhan adalah benar-benar baik dan luar biasa. Semoga pengalaman ini juga yang akan kita alami tambah kuat dalam iman setelah 10 hari berdoa. 10 hari berdoa dapat disaksikan melalui 4 cara. Melalui internet ada Facebook dan juga Youtube dari akun Hope Channel Indonesia. Melalui parabola ada Hope TV dan melalui TV kabel ada Indie Home Channel 870. Dan Anda dapat menghubungi kami dalam 2 cara. Yang pertama SMS ke 2 nomor yang selalu muncul di layar kaca Anda selama acara 10 hari berdoa. Dan yang kedua melalui komen di Facebook dan juga Youtube dari akun Hope Channel Indonesia. Melalui kedua cara tersebut Anda dapat menyampaikan permintaan doa maupun ucapan syukur apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita selama 10 hari berdoa ini. Dan mari kita ikuti rangkaian acara 10 hari berdoa hari ini. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi! Shalom! Selamat pagi! Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi! Terima kasih. Doa adalah penghubung kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, menceritakan segala persoalan kita, mengutarakan apa yang kita inginkan atau apa saja yang kita bicarakan. Tanpa doa kita tidak memiliki hubungan dengan Allah dan sebagai anak-anak Allah tentu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Salah satunya adalah lewat doa. Itulah sebabnya pada hari ini, hari yang ke-8 dalam 10 hari berdoa, kita boleh kembali untuk menyatakan isi hati kita dan kepada Tuhan. Baik, sebagai urutan acara kita pada pagi hari ini, doa buka akan dipimpin oleh Bapak Edison Guru Singa sebagai bagian legal di Uni Indonesia Kauasan Barat. Kemudian lagu pujian akan disampaikan oleh Ibu Risma Sagala. Lagu tema akan dipimpin oleh Pendeta Jimmy Haflar. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hormat Hasibuan sebagai Direktur Penderbitan Uni Indonesia Kauasan Barat. Dan doa percakapan akan dilayangkan oleh Ibu Christine Sitorus sebagai pimpinan seperdes di Uni Indonesia Kauasan Barat. Baiklah, mari kita mulai acara 10 hari berdoa dengan doa yang akan dipimpin Bapak Edison Guru Singa. Kepada kita yang hadir di tempat ini, kita sama-sama berdiri. Dan kepada pemirsa HOP TV, dimanapun berada, baik yang di rumah atau dimanapun Anda yang menyaksikan siaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas berkat Tuhan yang begitu limpah, yang telah memberkati kami hingga pada saat ini. Bapak, saat ini kami mau melanjutkan akan seri 10 hari berdoa kami. Kiranya engkau memberkati kami Bapak, mengurapi kami masing-masing, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini dapat mengubah hidup kami untuk lebih dekat kepada Bapak. Berkati pembicara Pendeta Hasibuan, kiranya engkau juga memberkati dia, agar kiranya dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendakmu. Sempurna akan doa kami ini Bapak, mohon hampun salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku harap padamu Ya Tuhanku Suaramu yang merdu Hibur aku Aku harap selalu Padamu ya Yesus Oh berkatilah aku Salamu yang merupakan I need Thee every hour Most gracious Lord No tender voice like Thy I can't peace afford I need Thee every hour I need Thee every hour I need Thee Oh bless me now my Savior I come to Thee I come to Thee Ya Tuhan Ya Tuhan janjiku Selamat Aku Namanya Para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah Mari kita nyanyikan lagu tema kita Dan hadirin ada di studio Mari kita berdiri bersama-sama Singkapkan Alkitab pada dunia Alkitablah kebenaran Di setiap Di setiap lembarannya Terdapat berkat yang limpah Firman Tuhan Membawa terang Kepada segala bangsa Yang mencari dalam kegelapan Dituntun kepada Tuhan Yang kelima Hai kau yang leci dan sedih Tuhan berikan kedamaian Kekuatan dan pengharapan Kepada segala bangsa Yang mencari dalam kegelapan Dituntun kepada Tuhan Bapak kami dalam sorga Allah yang penuh kasih Di pagi hari yang indah ini Ketika kami berada di ruangan studio ini Kami siap Mendengarkan Tuhan bersadab kepada kami Kiranya roh kudusmu kau curahkan Untuk menuntun hati pikiran kami Memberikan kami pemahaman dari sorga Supaya apabila kami mendengarkan Tuhan bersabda Melalui firmanmu kami dapat Beroleh berkat yang ajaib Nama Tuhan yang dimuliakan Bersabda lengkau ya Tuhan Melalui bibir hambamu Kepada seluruh pendengar Pada pagi yang indah ini Dalam nama Yesus Tuhan Dan juruselamat kami berdoa Amen Selamat pagi Bapak-bapak Ibu-ibu Selamat pagi Salam Begitu juga kepada Seluruh pemirsa Hope TV Dimana Anda berada Selamat pagi Dan kita bersyukur kepada Tuhan Pada pagi ini Oleh karena Berkat Tuhan yang luar biasa Yang kita nikmati Dari hari ke sehari Sejak kita mulai Program Sepuluh hari berdoa Dari hari yang pertama Sampai hari Ketujuh kemarin Kita mempelajari Firman Tuhan Mendengarkan Tuhan bersabda Dengan Firman yang luar biasa Yang tentunya Memberikan Kesejukan Kedalam hati Dan kehidupan kita Memberikan berkat Dan Menguatkan Iman kita Masing-masing Pada hari ini Pagi ini Kita Akan mempelajari Satu topik Atau judul Yang tidak kurang pentingnya Dari judul-judul Yang kita sudah Dengarkan di hari-hari Yang kita sudah lewati Yaitu Urim Dan Tumim Selamat pagi Sekalian Urim Dan Tumim Adalah Alat bantu Yang dipercayai Oleh seluruh Bangsa Israel Pada zaman dahulu Yang digunakan Oleh para Imam Zaman dahulu Sesuai dengan Catatan Dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama Orang Kristen Sangat dipercayai Oleh bangsa itu Apa yang tertulis Di dalam Urim dan Tumim Dan diterima Oleh seluruh Umat Tuhan pada ketika itu Urim dan Tumim Urim dan Tumim Adalah Sebuah batu Atau dua batu Undian Yang ada Dalam tutup Dada Pernyataan Keputusan Pada Baju Efod Yang dipakai Oleh imam Sesuai dengan Apa yang Difirmankan Tuhan Di dalam buku Keluaran Pasal 28 Ayat 30 Itu dipergunakan Untuk mencari Tahu Kehendak Tuhan Allah kita Dalam bilangan Pasal 27 Ayat 21 Melalui Tulisan-tulisan Yang ada Terdapat Di Urim dan Tumim Itu Kita dapat Mengetahui Kehendak Tuhan Kepada kita Sebagai manusia Urim dan Tumim Itu Diletakkan Di pundak Imam Imam besar Untuk Memberitahukan Kehendak Allah Kepada umatnya Ketika itu Ya Tuhan mau Agar setiap Orang Khususnya Umatnya Mengetahui Kehendak Tuhan Bagi Dirinya Sebagai manusia Ya Saya berpikir-pikir Kita Sebagai manusia Sekarang ini Dunia kita Mempunyai Orang Tua Bapak kita Di rumah Kita perlu Mengetahui Kehendak Orang Tua Kita Kepada kita Dan orang Tua kita Pun Bapak kita Itu Dia sangat Senang Dan mau Apa Kehendak Bapak kita Itu Orang Tua Kepada Masing-masing Kita Hal itu Sangat Penting Bagi umat Allah Agar Mengerti Pekerjaan Kristus Di sorga Sebagai Imam besar Kita Dan Apa Kehendak Tuhan Kehendak Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bahkan Sebagai Imam besar Kita Sebagai Pengantara Kita Dengan Bapak Kita Yang di Sorga Kepada Kita Pirman Tuhan Pagi ini Sebenarnya Menekankan Tentang Kehendak Tuhan Bagi Kita Dahulu Sekarang Sampai Selama-lamanya Allah Kita Yang penuh Rahmat Dan yang penuh Kasih Itu Sangat Senang Dan Bahkan Sangat Rindu Agar Kita Mengetahui Kehendaknya Bagi Kita Dia Sangat Senang Dia Sangat Rindu Agar Setiap Umat Manusia Saudara Dan saya Dan kita Semuanya Mengetahui Kehendak Tuhan Apa Kehendak Tuhan Kepada Kita Rasul Paulus Menuliskan Dalam Bukunya Di dalam Buku Efesus Pasal 5 Ayat 15 Sampai 17 Karena Itu Perhatikanlah Dengan Seks Sama Bagaimana Kamu Hidup Jangan Seperti Orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arif Dan Menggunakan Waktu Yang Ada Karena Hari Hari Ini Jahat Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Kalau Orang Yang Tidak Mau Tahu Tentang Kehendak Tuhan Itu Sama Dengan Orang Bebal Orang Bodoh Bagi Tuhan Tetapi Kita Mau Tuhan Mau Agar Kita Menjadi Orang Yang Bijaksana Orang Yang Arif Yaitu Kita Harus Berusaha Melalui Firman Tuhan Ini Membaca Menyelidik Merenungkan Tentang Kehendak Tuhan Bagi Bagi Apakah Sesungguhnya Kehendak Tuhan Itu Ini Satu Pertanyaan Wajar Dan Alangkah Indahnya Kalau Setiap Orang Bertanya Tentang Pertanyaan Ini Tuhan Sangat Dimuliakan Dan Sangat Senang Jikalau Bapak Ibu Dan Saya Kita Semuanya Menanyakan Pertanyaan Ini Apakah Sesungguhnya Kehendak Allah Itu Satu Diantaranya Yalah Kehendak Tuhan Bagi kita Agar kita Mau Mendengarkan Suaranya Dan Menurut Terhadap Primannya Itu Lebih penting Dari Korbanmu Itu Lebih penting Dari Segala Persembahanmu Mau Mendengar Suara Tuhan Sama Seperti Kita Mau Mendengarkan Suara Orang Tua Kita Bapak Kita Dan Menurut Itulah Salah Satu Kehendak Tuhan Bagi Kita Mau Mendengar Dan Mau Menurut Itu Lebih penting Dari Segala Sesuatu Dari Segala Korban Korbanmu Dan Juga Persembahanmu Kemudian Dikatakan Tuhan Mau Dan Berkehendak Agar Kita Mempunyai Komitmen Dan Berjanji Siap Melayani Dia Dalam Kasih Yang Tidak Terbagi Bagi Fokus Terhadap Pelayanan Tidak 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 Boleh Terbagi Bagi Dan Rela Melepaskan Segalanya Demi Tuhan Serta Dapat Dan Mampu Menganggap Yang Lainnya Adalah Sampah Ini Bukan Satu Perkara Yang Gampang Saudara-saudara Tetapi Ini Bukan Yang Tidak Bisa Kalau Tuhan Sudah Menyuruhkan Dan Itu Merupakan Kehendak Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Tidak Pernah Tuhan Menyuruh Kita Melakukan Sesuatu Kalau Itu Tidak Mampu Tidak Dapat Kita Lakukan Oleh Kuat Kuasa Tuhan Oleh Mengandalkan Tuhan Segalanya Boleh Kita Lakukan Berani Berani Untuk Membinasakan Dan Menghancurkan Kuasa Keminasan Buruk Dan Siap Memiliki Moral Yang Mulia Nah Ini Berani Berani Untuk Membinasakan Dan Menghancurkan Kuasa Kebiasaan Buruk Ya Saya pikir Saya yakin Setiap orang Memiliki Kebiasaan Yang buruk Tetapi Tuhan Berkehendak Agar kita Berani Menghancurkan Kuasa Kuasa Kebiasaan Buruk Ini Dan Siap Memiliki Moral Yang Mulia Kemudian Yang berikut Dikatakan Harus Menguruskan Jiwa Kehidupan Kita Dan Mengakui Dosa-dosa Kita Dan Oleh Kuasa Tuhan Kita Percaya Semua Dosa-dosa Kita Pasti Dihapus Diselesaikan Oleh Jasa-jasa Pengorbanan Yesus Kita Di Kayu Salib Puji Tuhan Di dalam Program Sepuluh Hari Berdua Ini Salah Satu Di antara Langkah-langkah Yang kita Lakukan Dalam Dua Itu Pengakuan Dosa Secara Pribadi Dan Secara Bersama-sama Kepada Tuhan Ada Dosa Pribadi Yang harus Diakui Oleh Pribadi Tanpa Diketahui Oleh Siapapun Tetapi Ada Dua Kebersamaan Karena Ada Dosa Yang Lakukan Yang Boleh Diakui Di hadapan Umum Dan Ada Dosa Yang Lakukan Oleh Bersama-sama Ya Dan Itu Boleh Diakui Bersama-sama Kepada Tuhan Dan Percaya Tidak Ada Satu Dosa Yang Sebesar Apapun Yang Kita Lakukan Yang Tidak Dapat Diselesaikan Oleh Jasa-jasa Pengorbanan Yesus Kristus Kita Di mana Puji Tuhan Kita Memiliki Tuhan Yang Luar Biasa Yang Siap Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Yang Siap Membersihkan Kita Yang Siap Menguduskan Kita Dan Siap Mengampuni Kita Dan Melupakan Semua Dosa-dosa Itu Ini Salah Satu Kehendak Tuhan Yang Sangat Dirindukan Dari Setiap Orang Dari Setiap Kita Pemirsa Baik Yang Berada Di Studio Maupun Dimana Saja Saudara-saudara Berada Saat Ini Saudara-saudara Kesimpulan Bagi Kita Dari Firman Tuhan Ini Mari Kita Masing-masing Mengisi Hati Kita Dengan Kerinduan Yang Sungguh-sungguh Akan Kebenaran Tuhan Kebenaran Tuhan Yang Memberikan Jaminan Yang Pasti Akan Kedamaian Yang Kekal Mari Kita Minta Kepada Tuhan Mari Kita Tuntut Tuhan Untuk Menanamkan Suatu Kerinduan Yang Sungguh-sungguh Kerinduan Yang Sungguh-sungguh Dalam Di dalam Hidup Kita Ini Akan Kebenaran Tuhan Karena Hanya Kebenaran Tuhan Yang Memberikan Jaminan Yang Pasti Kedamaian Bagi Masing-masing Kita Jadi Firman Tuhan Mengatakan Dalam 2 Korintus Pasal 5 17 Jadi Siapa Yang Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Telah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Sudah Sekalian Mari Kita Berjuang Mari Kita Berlumba Agar Kita Ada Di Dalam Kristus Dan Kristus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Yang Lama Akan Berlalu Segala Sipat-sipat Yang Lama Berlalu Dan Sesungguhnya Yang Baru Telah Datang Mengisi Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Kita Amin Terima Tuhan selamat menikmati selamat pagi saudara-saudara sekalian tiba saatnya kita memasuki jam doa percakapan kita dapat bercakap-cakap akrab dengan Tuhan dan untuk itu kita akan buka acara ini dengan menyanyi kami datang dalam doa kita sama-sama berdiri sambil bersiap-siap dalam kelompok empat orang satu kelompok setelah itu kita akan lanjutkan dengan puji-pujian Tuhan doa kami lebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia datang menghadap tatamu ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karuniamu sehati teribalah ubatmu yang bersatu berdoa padamu pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa perbuatan-perbuatannya kepada Israel Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setianya pujilah Tuhan hai segala tentaranya hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya pujilah Tuhan hai jiwaku kasih surga yang terindah kasih surga yang terindah terindah turunlah pada kami dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati padamu kami berbakti oleh kemurahanmu kami pun takkan berhenti memuliakan namamu kiranya engkau mendengar puji-pujian dari kelompok kami masing-masing dengarlah ya Tuhan terima kasih Kau puji besarkan namamu Karena kau telah mengutus Yesus Kristus Anak Allah Kau memberikan Bukti cinta Kasihmu Hingga kau Datang bukan hanya untuk hidup Bersenang-senang Bukan untuk jalan-jalan Tetapi Hidup Kau memberikan terhadap Hidup 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 Namun kami bersyukur, kami memuji engkau karena semua indah pada waktunya. Kami puji nama Tuhan oleh karena janji-janji Tuhan yang begitu banyak dan begitu Tuhan sangat peduli atas kami. Dan saat kami percaya kepada janji itu, kami akan menerima janji. Tuhan akan kenapi oleh Tuhan tambahkanlah iman kami atas janji-janji itu supaya kami dapat menerimanya. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan akan menerima permohonan kami yang sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau lah Tuhan yang begitu baik. Begitu banyak pelanggaran kami tapi Engkau selalu menerima kami kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kesabaran-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh dituntun dari waktu ke waktu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena dalam rencana-Mu yang agung, Tuhan membuat kami ada. Kami ada di sini bukan oleh karena kebetulan, semua itu Tuhan telah Engkau rencanakan. Dan kehendak-Mu terwujud dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak di surga Allah yang penuh kasih, yang peduli atas hidup kami. Kami tidak Tuhan biarkan kesendirian, Tuhan biarkan kami kesepian. Tuhan berikan kami sahabat, Tuhan berikan kami roh kudus yang menghibur kami, menguatkan kami. Kami puji nama Tuhan atas penghiburan, kekuatan, kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan mengerti kebutuhan kami. Kami puji nama Tuhan. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saat ini kita akan mengakui dosa kita dengan bertelut. Dan kita awali dengan lagu Yesus Batu Jaman. Yesus Batu Jaman Beri perlindungan Aku bebas dari penderitaan Berdosa dan lemah Berdosa dan lemah Aku ya Tuhan Batu zaman itu Berdosa dan lemah 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 Ya Bapak Pada saat ini Kami memohon Anugerahmu Tunjukkanlah Kepada kami Dosa-dosa kami Dosa-dosa kami Yang perlu kami akui secara pribadi Dan berikanlah Dan berikanlah kepada kami Tuhan Kuasamu Agar kami Agar kami menang Mengalahkan Dosa-dosa itu Bapak Bapak Maha Pemurah Maha Pengasih dan Maha Pengampun Dan Maha Tau Saat ini kami datang Tuhan berlutut Merendahkan hati kami Memohon Pengampunan daripada Tuhan Ampuni kami Tuhan Saat kami tidak Menyukai orang lain Saat kami tidak Mau mendengarkan Nasihat Tuhan Saat kami Melalaikan Akan firman-Mu Saat kami Melupakan Akan kasih Tuhan Ampuni kami Tuhan Bapak di surga Kami mohon Bahas kasihan-Mu Tuhan Kami menyadari Betapa sering Kami melanggar Bapak Tuhan Betapa sering Pikiran kami Angan-angan kami Rencana-rencana kami Tindakan Dan perkataan kami Tidak sesuai Dengan Gendak Tuhan Seringkali kami Melangkah Menjauh dari Tuhan Dan mengikuti Jalan kami sendiri Tuhan Ampunilah kami Tuhan Tolong kami Tuhan Agar dari waktu ke waktu Kami Kami boleh diperbarui Boleh disucikan Hingga kehidupan kami Boleh Tidak menyakiti hati Tuhan Ataupun Sesama kami Tapi boleh Menjadikan Sukacita Bagi Tuhan Dan menjadi berkat Bagi sesama kami Ya Tuhan Kami mohon Kiranya Tuhan Mengampuni kami Karena kami Karena kami seringkali Tidak mau Mengikuti Gendakmu yang tertulis Di dalam firmanmu Kami Seringkali mengeraskan Hati kami Kami merasa Bahwa kami Sanggup Menjalani hidup kami Tanpa tentunan Tuhan Ya Bapak Kasihannya Kami orang berdosa ini Ya Bapak Angan-angan hati kami Angan-angan hati kami Yang tidak diketahui Oleh manusia Hanya Tuhan tahu Kami berdosa Melalui pikiran kami Melalui kata-kata kami Bibir mulut Bidah kami Kami berdosa Terhadap Tuhan Antara sesama Tuhan Kuduskanlah kami Tuhan Hapuskanlah Semua lembaran Lembaran Yang ada dalam pikiran kami Dan angan-angan hati kami Yang tidak berkenaan Di hati Tuhan Tuhan Hapuskan Tuhan Hilangkan Tuhan Dengan kuasamu Sehingga tidak ada lagi dalamnya Dan tidak muncul lagi Tuhan Dalam angan-angan hati kami Karena Tuhan yang berkuasa Tuhan yang menempati pikiran kami Dan hidup kami Dikuduskan oleh Tuhan Ya Tuhan Amin 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 Tuhan Tunjukkanlah Tuhan Perkataan Perkuatan kami Yang bisa menjadi Penghalang bagi pelayanan pekerjaan Tuhan Demikian pula keengganan Dan kemahasan kami Tuhan Janganlah sampai kami menjadi Penghambat Kemajuan pekerjaan Tuhan Biarlah kami boleh menjadi pendorong Memiliki semangat dalam pelayanan Sehingga dengan demikian Tuhan Pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan lebih baik Dari waktu ke waktu Dan kami boleh bekerja lebih keras Untuk kemuliaan bagi namamu Bapak Surgawi Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia ini Kami datang kepadamu Tuhan Basulah kami Di dalam darah anak domba Basulah jubah kami Tuhan Supaya putih bersih Sebab engkau telah berjanji Apabila kami mengakui segala dosa kami Maka engkau dengan setia Mengampuni kami dari segala dosa kami Dan menyucikan kami Dari segala kejahatan kami Jikalaupun dosa kami merah seperti Kermisi Tuhan berjanji Engkau akan buat putih Seperti salju Sekalipun Tuhan dosa kami merah Seperti kain ke sumba Tuhan buat putih Seperti bulu domba Ampunilah kami Tuhan Tuhan di sorga Tuhan sudah memberkati kami Tapi Tuhan biarlah berkati itu tidak menjadi kesombongan buat kami Mungkin saat kami memiliki pakaian yang bagus Tuhan tetaplah Tuhan tetaplah namamu dimuliakan Mungkin saat kami mendapatkan berkat-berkat melalui Kasih karuniamu Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati Supaya kami jangan sombong Tuhan Saat ini kami mohon berikan kami Tuhan Kerendahan hati Ampuni kami Tuhan Kalau selama ini kami merasa bangga dengan berkat Tuhan Kami lupakan bahwa itu semua adalah berkat Tuhan Tolong kami Tuhan Supaya kami senantiasa mengagumkan nama umum Memuliakan nama Tuhan Setiap berkat yang Tuhan berikan Biarlah namamu dimuliakan Tuhan Kami tidak sombong Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Yang kau berikan kepada kami Tuhan Di saat orang memuji Nama kami Tuhan Tuhan Berikanlah kami kerendahan hati Agar kami menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi Adalah bukan oleh usaha kami Tapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kami Dan dalam pekerjaan Tuhan Sehingga Tuhan pekerjaanmu boleh maju Itu bukan karena kami Tapi karena kuasa orangmu yang kudus dalam hidup kami Tuhan Jauhkanlah kami dari kesombongan dan tinggi hati Lapangkanlah hatiku yang sesak Dan keluarkanlah aku dari kesulitanku Tiliklah kesengsaraanku Dan kesukaranku Dan ampunilah segala dosaku Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu Dan ajarlah aku Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku Engkau ku nantinantikan sepanjang hari Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku Ya Tuhan Tunjukkanlah itu kepadaku Allah ku Kepadamu aku percaya Janganlah kiranya aku mendapat malu Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku Kepadamu ya Tuhan Kuangkat jiwaku Yesus sahabat terindah Yang menghapuskan dosa Segala pergumulan kita Serahkanlah dalam doa Berapa susah kita tangguh Berapa sukapun lenyang Karena kita tak bertegung Dalam doa yang tetap Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Dosaku ku beritahukan kepadamu Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku kepada Tuhan Pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan Karena dosaku Saat ini tentunya kita berbahagia Kita akan kembali bisa menaikkan doa permohonan kita Di kelompok kita masing-masing Kita sama-sama duduk Dan kembali bercakap-cakap Dengan Tuhan Diawali dengan lagu Duduk dekat kaki Yesus Dan mendengar sabdanya Itulah tempat terindah Itulah tempat terindah Ku mau tetap serta dia Duduk dekat kaki Yesus Duduk dekat kaki Yesus Di sana ku pandang terang Kasihnya yang tak terduka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman segala sesuatu inspirasi yang dapat mereka peroleh pada apa cara duka ini akan Tuhan berikan sehingga keluarga ini justru dikuatkan di tengah-tengah suasana duka dan Tuhan lipat gandakan pernyataan kuasa kasih dan gendak kepada keluarga ini Tuhan Amin Coba berdoa Bapak agar Engkau menolong kami untuk percaya bahwa para pendeta pemimpin di seluruh dunia bahkan anggota-anggota jemaat kami pemirsa boleh mencintai firmanmu mempelajari Alkitab setiap hari dan kami mencari Tuhan setiap hari dalam doa pribadi kami kami selalu ingat bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa tolong kami Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk negaramu Indonesia ini Bapak tahun 2018 menjadi tahun yang sangat penting oleh karena akan ada pilkada ini adalah pilkada yang terbesar yang pernah diselenggarakan oleh karena di sebagian besar wilayah Indonesia hampir 80% penduduk Indonesia akan terlibat untuk pembelikan kepala-kepala daerah ya Tuhan kami memohon kiranya Tuhan bekerja di hati para pemimpin-pemimpin partai politik para pemimpin-pemimpin pengelolaan pilkada ini dan pemerintah juga Bapak agar dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan untuk membuat pilkada ini menjadi berjalan dengan penuh kedamaian penuh bimbingan Tuhan sehinggalah tidak akan ada perseteruan diantara pribadi diantara kelompok tidak ada kepentingan pribadi yang ataupun kelompok yang diutamakan ataupun dipaksakan dan tidak ada tidak akan ada kekacauannya Bapak tolonglah ya Tuhan negara yang Engkau sudah berkati ini agar dapat menjalankan pilkada-pilkada ini dengan baik dengan se dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya akan terpilih para pemimpin yang terbaik untuk memajukan bangsa membawa kemakmuran bagi negara ini untuk membawa kehadiran Tuhan lebih nyata memberkati negara kami ya Tuhan kami berdoa Bapak permohonan dari saudara Edison agar dua temannya yang baru menerima kebenaran firman Tuhan mereka boleh teguh dalam iman dan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati tolong mereka Tuhan ya Tuhan kami berdoa untuk Bapak Yance di Ambon dalam pergumulan pribadinya ya Bapak kuatkan dia untuk berpegang pada tanganmu tolong dia berikan kuasa kepadanya untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah mencerat dia dan biarlah dia akan menjadi seorang yang penuh tanggung jawab kasih sayang kepada keluarganya dan dia menjadi hambamu yang mulia ya Tuhan Ibu Ade di Bandung memohon bantuan doa bagi Esra yang besok akan menjalani operasi besar Tuhan tolong supaya tim dokter semua perawat bahkan semua yang mengambil bagian dalam operasi ini dan pemulihan dari Esra Tuhan berkati agar Esra boleh kembali sembuh sehat dengan lebih sempurna keluarga bahkan kami semua akan bersuka cita di dalam Tuhan tolong Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk permohonan dari Ibu Mori di Jakarta yang minta didoakan agar keponakannya Pua Pak Pahan yang berumur 4 tahun sakit terbaring di rumah sakit dapat dipulihkan tolong ya Tuhan kirimkan hikmat kuasa pertolongan kepada para dokter dan perawat agar dapat merawat dan dengan kasih dan jamahan mu saja maka Pua Pak Pahan ini dapat dipulihkan ya Tuhan kami juga berdoa Bapak untuk Ibu Arta dia senang untuk mempunyai usaha sendiri boleh bekerja dengan pertolongan dan berkat Tuhan dan biarlah dia juga boleh berhasil dalam melakukan pekerjaannya dan kerinduannya agar Geraldo anaknya boleh mendapatkan biaya yang cukup untuk melanjutkan pendidikannya berkati mereka Tuhan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Dwi yang memohon memohon agar didoakan untuk keluarga teguh dan rindia yang merinduhkan keturunan dari Tuhan Bapak mereka ingin menjadi bagian daripada hamba-hamba Tuhan yang engkau percayakan dengan anak berikan hikmat berikan persiapan di hati mereka Bapak dan dengan pertolongan Mu maka mereka akhirnya akan dapat memperoleh anak yang dapat mereka pertanggjawabkan mereka besarkan dengan penuh kasih sayang dengan penuh pertolongan bagi Tuhan Bapak kami juga berdoa untuk Ibu Heni yang merindukan agar anaknya Jeremy Alexander Malau mulai kembali sembuh bahkan bisa berjalan dan berbicara tolong Bapak kerinduan Ibu ini kepada anaknya biarlah Tuhan dengar dan jawab membawa sukacita bagi keluarganya dan nama Tuhan dipermuliakan seorang hambamu Immanuel Lauman sedang sakit ya Tuhan dimanapun dia berada Bapak hutuslah malaikatmu untuk datang menguatkan dia biarlah dalam dia keadaan sakit ini dia boleh beristirahat dan dia boleh mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan dengan kuasamu Tuhan kau tolong dia untuk dapat pulih dan sehingga dia dapat beraktifitas kembali untuk menjalankan maksud-maksud Tuhan untuk menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan kami juga berdoa untuk John Toraja di Toraja yang merindukan agar orang-orang di pedalaman Sulawesi bisa memiliki Alkitab sehingga mereka boleh belajar mereka boleh membaca serta kehidupan mereka boleh diperbarui oleh firman Tuhan tolong mereka Tuhan berdoa membawa berkat bagi dunia ini tolonglah keluarga sepayung ini ya Tuhan ya Bapak dikatakan dikatakan dengan ini sembiring dikatakan dikatakan seorang seorang pensiunan pendeta kesehatannya berkurang ya Tuhan kami bersyukur atas pelayanan yang sudah dia berikan dalam hidupnya dan dia terus mau melayani Tuhan itu sebabnya ketika dia sakit kami memohon Tuhan menjamah dia melegakan hatinya daripada segala impitan dan juga melegakan tubuhnya dari segala penyakit-penyakit Tuhan sehingga dia boleh bersuka cita kembali memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga dan melayani Tuhan Ibu Nunik di salah tiga Ibu ini senang bersama dengan keluarga mengikuti acara off channel tapi saat ini parabolanya rusak dan dia minta didoakan agar Tuhan memberikan berkat kepadanya sehingga dia kembali menikmati berkat berkat kuasa bahkan firman Tuhan melalui hope channel tolong mereka Tuhan ya Tuhan kami juga mau berdoa Bapak kami mengingatkan permohonan dari Ibu Devi yang mamanya sakit stroke oh Tuhan sihan sihan ibunya ini terhamba terbatas segala gerak keriknya kegiatan hidupnya oleh karena stroke ini kuatkan dia Bapak pastikan dalam hati keluarga ini bahwa Tuhan mencintai dan Tuhan dalam segala kuasa mu tolonglah agar ibunya dapat dilepaskan daripada penderitaannya dan kami berdoa untuk keluarga ini akan dapat bersatu berbahagia dalam situasi apapun karena Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka kami juga berdoa atas permintaan Cia agar keluarga Sirega dan keluarga Reza yang merindukan untuk memiliki keturunan engkau boleh menjawab sebagaimana Tuhan memberikan anak kepada Abraham di masa tua sekalipun sementara dia beriman kepada Tuhan biarlah ibu Reza ini juga percaya dan beriman kepada Tuhan kau akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka ya Tuhan seorang ambamu yang bernama Asti Kelara dia merasa sangat terbeban dalam kehidupannya kami tidak tahu apa yang terjadi tetapi ya Tuhan dia merasakan bebannya ini telah membawa dia menjauh daripada Tuhan oh Tuhan kami berdoa kami berdoa dan terus berdoa memohon kiranya Tuhan menolong dia biarlah dengan sentuhanmu kepada hatinya dia dapat melihat bahwa Tuhan sangat terlibat dalam kehidupannya bahwa Tuhan sangat menyayangi dia dan Tuhan mau menuntun dia kepada kehidupan yang lega kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan walaupun mungkin banyak hambatan dan keterbatasan tetapi tidak ada alasan dimana Tuhan tidak mencintai dan tidak menolong dan tidak terlibat penuh untuk membahagiakan dia biarlah Tuhan menjam hati untuk melihat dengan lebih nyata akan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya dan biarlah dia akan memegang tanganmu Bapak mengikuti kehendak Tuhan dan dalam dia mengikuti kehendak Tuhan dia boleh bersaksi nantinya bahwa benar Tuhan memberikan sukacita kebahagiaan kepadanya kami juga berdoa khusus untuk Ibu Christine dia sangat rindu agar dalam pelayanannya sebagai guru dia boleh melakukan pelayanannya ini dengan tidak mengeluh dia mau mendengar suara Tuhan khususnya sementara dia boleh terus setia dalam pekerjaan ini karena dia tahu bahwa Tuhan memberkati dan menolongnya terima kasih Tuhan kamu berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ayung dan Ibu Iyan-Iyan mereka salam pergumulan dalam kehidupan bisnisnya dan dalam kehidupan rumah tangga mereka oh ya Tuhan dengan penuh kerinduan kami berdoa biarlah engkau hadir dalam kehidupan mereka biarlah engkau akan mengutus rohmu ke tempat dimana mereka berada biarlah mereka melepaskan diri dari pandangan duniawi ataupun segala pandangan pandangan harta biarlah mereka melihat adanya Tuhan dalam kehidupan ini dan biarlah mereka mau mendengarkan bimbinganmu dan mau menerima engkau di hati mereka dan engkau akan menolong mereka untuk memiliki damai sukacita mereka dapat dipersatukan kembali ya Tuhan dan dengan penuh kuasa kasih sayang Tuhan mereka boleh menjalankan bisnis mereka kembali dengan penuh keberhasilannya Tuhan tolonglah akan keluarga ini Tuhan kami kami juga berdoa untuk Ibu Inka di Nusa Tenggara Timur Ibu ini rindu agar kaum BWA di Jemaat Bukit Harapan Kupang Nusa Tenggara Timur supaya mereka memiliki kerinduan untuk hadir di acara kebaktian 10 hari berdoa dan mereka boleh dipenuhi oleh kuasa Ruh Kudus sementara meminta pertolongan dan kuasa surga tolong Tuhan kami juga berdoa untuk Sharon ya Bapak dia minta didoakan untuk rencananya untuk tahun ini ya Tuhan melakukan pelayanan katilah dia agar dia boleh mendengarkan suaramu kemana pelayanan yang harus dia buat dan dengan pertolongan mu kuasa Tuhan yang berlipat ganda padanya kau mampukan dia menjadi pelayan dan hidupan pelayanan yang akan dia lakukan itu benar-benar satu pelayanan yang tulus yang menjadi berkat kemana pelayanan itu ditujukan dan kau menyertai dia ya Tuhan sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan Bapak dengan satu pola kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan kami rindu Bapak agar kami boleh terus diubahkan oleh kuasa roh kudus Tuhan yang dengan sangat sabar menuntun kehidupan kami tolong kami Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Iskia Tampu Bolon terima kasih karena operasi sudah berjalan dengan baik terima kasih Tuhan sudah memberikan hikmat kepada para dokter dan perawat-perawat untuk mengoperasi dia kami memohon kepadamu kiranya Tuhan menyertai dia untuk pemulihan agar pemulihan dapat berjalan dengan baik dan dia kembali nantinya dapat berkumpul dengan keluarganya dan bahkan dia kembali beraktifitas Bapak hadirlah dalam hidupnya Bapak sementara dia sakit biarlah dia akan memandang kepada Tuhan dan dia mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru di dalam Tuhan untuk semakin berjalan bersama dengan Tuhan Bapak kami juga berdoa untuk Alain di Jakarta dia menyampaikan kepada kami bahwa istrinya ada dalam keadaan kurang sehat bahkan saudara ini pun sudah mulai terjangkit Bapak karena ibu dari saudaranya mengidap penyakit kanker tahap akhir oh Tuhan kasihan ibu ini dalam penderitaannya kami tahu bahwa kemampuan manusia bahkan para ahli dokter pun terbatas tapi engkau adalah Allah yang tidak terbatas tidak ada yang dapat membatasi apa yang engkau dapat lakukan untuk itu ya Tuhan dalam kasihmu Bapak dan kuasamu kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan akan ibu yang kami doakan ini di Sarawak agar dia dapat dipulihkan dan dia boleh terarah kepadamu dan boleh berjalan memuliakan namamu kami berdoa juga ya Tuhan untuk hubungan seremak ini dengan Joseph kiranya Tuhan tolong agar hubungan ini dapat dipulihkan dia merasa ada satu hambatan ada roh kegelapan yang menghambatkan mereka doa memiliki kuasa yang besar agar kami boleh menang dari segala pencobaan kami tahu iblis gemetar melihat umat-umat Tuhan yang sedang berdoa dan kami tahu kami pasti bisa menang ketika kehidupan kami dilanda badai sehingga kami tawar hati dan tidak lagi bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan oh Tuhan bukalah mata kami ajarlah kami untuk menghitung-hitung berkatmu semua berkat yang diberikan kepada Tuhan kepada kami supaya kami boleh melihat betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kami Tuhan kami senang untuk menyanyikan lagu Bila Laut Kehidupanmu Bila laut kehidupanmu bergelombang Bila tawar hati dan rasa tak senang hitung-tuh hitung satu-satu hitung satu-satu segala berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu hitung hitung satu-satu berkatmu yang diberikan yang diberikan yang diberikan Tuhan yang diberikan Tuhan tiang waktu satu-satu satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu Bapak dalam surga kami terus meminta kepadamu rohmu yang kudus untuk mengajar-ajari kami bagaimana kami berdoa untuk mengajar-ajari kami melihat kebutuhan-kebutuhan kami dengan benar seringkali kami terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berdoa tidak ada waktu untuk baca Alkitab itu sebabnya kami minta rohmu yang kudus terus mengingatkan kami dengan sabar Masmur 138 Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih setiamu dan oleh karena kebaikanmu sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu pada hari aku berseru engkau pun menjawab aku engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab mereka mendengar janji dari mulutmu mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemeliaan Tuhan Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku Tuhan akan menyelesaikannya bagiku ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu saat ini kita kembali akan bersyukur kepada Tuhan dan kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Tuhan pimpin sepanjang jalan Tuhan pimpin sepanjang jalan amat senanglah hatiku dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku Tuhan pimpin Tuhan pimpin tangan Tuhan pimpin aku ketakutan seluruh yang kutu karena Tuhan pimpin aku kiranya kau menerima doa ucapan syukur kami kepada syukur dan terima kasih Tuhan karena tuntunanmu kepada kami baik melalui firman melalui pengalaman kami mengalami putramu Yesus Kristus supaya kami tidak tersesat tetapi kami berjalan dengan penuh iman dengan mata yang tertuju kepada Kristus sampai akhirnya kami dapat tiba di surga rumah yang Tuhan sediakan bagi kami kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah mendengar setiap doa yang kami sampaikan dan biarlah itu menjadi puji-pujian bagi namamu dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami karena Tuhan berbelas kasihan berkemurahan dan juga penuh berkat kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang kami akan terima dan nikmati di dalam hidup kami terima kasih Tuhan tak jemuh-jemuhnya Engkau mendengarkan keluh kesah kami Tuhan terima kasih Tuhan selalu memberikan solusi jawaban bagi setiap masalah dalam hidup kami terima kasih Tuhan Engkau tidak pernah mengecewakan kami terima kasih Tuhan Engkau selalu baik dengan kami terima kasih Tuhan Engkau tidak pernah menolak kami terima kasih Tuhan atas kemurahan kebaikan dan kesabaran serta kasih bagi kami Syukur dan terima kasih Tuhan karena Tuhan mau menerima kami Syukur dan terima kasih karena tuntunanmu dalam kehidupan kami sehari-hari sekalipun Tuhan kami menyimpang tetapi Tuhan tidak lelah-lelahnya mengarahkan kami kembali kepada jalan yang benar yaitu Yesus Kristus yang adalah jalan keberanan hidup yang kekal selama-lamanya hamba bersyukur Tuhan oleh karena pagi ini menempatkan pengalaman yang baru bersama dengan kedua sahabat hamba di sini pendeta Manulang terima kasih Tuhan hambamu ini memberikan kekuatan memberikan motivasi dan dia sahabatku dalam pelayanan sahabat dalam kasih Tuhan menyebus kami dan menyelamatkan kami demikian juga Tuhan sahabatku ini Bapak Bambang dia sudah mendoakan hamba Tuhan terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan sudah mendengarkan doa beliau itu dan biarlah Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dan Tuhan memberkati sahabat hamba ini juga kami tetap melayani dengan kasih setia Tuhan kiranya kami diberkati Tuhan terima kasih Tuhan kami mengucap syukur karena dua sahabat ini Tuhan pagi ini menjadi sahabat hamba dalam doa bersama-sama terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan Kau berikan pada kami untuk dilaksanakan pada hari ini terima kasih Tuhan kau telah mendengarkan doa-doa kami dan siap memberikan jawaban pada kami Tuhan terima kasih Tuhan atas hamba-hamba Tuhan yang baik di uni ini Tuhan sehingga kami boleh bekerja sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan terima kasih Tuhan atas keluarga istri dan anak-anak yang Tuhan telah karuniakan pada kami terima kasih atas tanggung jawab yang kau percayakan pada kami Tuhan terima kasih untuk roh kudus yang akan menolong kami setiap langkah dalam kehidupan kami syukur terima kasih Tuhan karena besarlah perbuatanmu di dalam hidup kami masing-masing semua ini Tuhan karena rancanganmu tiada yang pernah gagal karena kendakmu selalu terwujud dengan hikmatmu yang tidak terselami kami berlangkah dengan pasti sepanjang tahun 2018 ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap janji Tuhan itu sangat pasti amin dan kami tidak ragukan itu Tuhan karena kami percaya Tuhan maha kasih Tuhan maha pemurah yang memberikan kami Tuhan firmanmu dan melalui firman itu Tuhan kami menerima janji itu Bapak terima kasih dan terima kasih terima kasih Tuhan engkau akan pada hari ini dalam menjalankan setiap tugas pelayanan pekerjaan kami Tuhan terima kasih Tuhan engkau selalu menuntun dan memimpin kami dalam kehidupan kami dan pelayanan kami Tuhan terima kasih atas segala yang Tuhan telah berikan pada kami terima kasih dan syukur terima kasih kepada Bapak karena kami tahu bahwa roh kudusmu menuntun kami roh kudusmu meneliti menyelidik hati kami yang paling dalam dan engkau pasti memberikan kepada kami segala sesuatu yang terbaik jauh melebih apa yang kami minta dan doakan bagimulah segala syukur dan terima kasih kami ya Bapak Bapak di surga kami bersyukur kepadamu Bapak Zef Eman akan berangkat ke China untuk mendapatkan award sebagai pimpinan terbaik di seluruh dunia Bank ICBC biarlah Tuhan ditinggikan Tuhan dimuliakan dan biarlah dia tetap rendah hati saat dia menerima award tersebut kami bersyukur kepada biarlah kasihmu menjadi bahagiannya dan dia bisa menjadi contoh dan telah dan bagi orang lain terima kasih Tuhan sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari kain kabungku telah kau buka pinggangku kau ikat dengan sukacita supaya jiwaku menyanyikan masmur bagimu dan jangan berdiam diri Tuhan Allah ku untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu terima kasih kepada Tuhan jiwaku diselamatkan terima kasih pada Tuhan Tuhan jiwaku diselamatkan hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni kamu panjatkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami amin selamat menikmati partisipasi partisipasi anda sangat kami hargai selama 10 hari berdoa ini salah satu dari para pemirsa meninggalkan satu ayat yang indah di kolom komen di facebook dalam kolose 3 ayat 14 dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan doa bersama mempersatukan orang-orang yang ada di dalamnya dan jika ditambah kasih maka ikatan tersebut akan lebih sempurna selama 10 hari berdoa ini mari kita lakukan sesuatu yang istimewa yang berbeda dari biasanya kepada 7 orang yang kita doakan setiap hari bisa jadi itu mengirimkan ayat alkitab yang akan menyemangati mereka dalam permasalahannya bisa jadi menelponnya menanyakan kabar dan mengingatkan untuk datang nanti malam kekebaktian 10 hari berdoa di gereja masing-masing bisa jadi mengunjungi rumahnya membantu mereka semampu kita niscaya kuasa Tuhan akan lebih nyata menyertai doa yang kita sampaikan 10 hari berdoa hari ini akan kembali ditayangkan pukul 16.30 dan 22.30 waktu Indonesia Barat di Hope TV dan Indie Home Channel 870 dan video lengkap dari hari pertama sampai hari ini hari ke-8 akan tersedia di video di Youtube dan juga Facebook dari Hope Channel Indonesia dan nomor telpon dan kolom komen Facebook kami tetap terbuka untuk menampung SMS ataupun komen permintaan doa dan ucapan syukur dari Anda kita akan ketemu lagi besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tetap jaga kesehatan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati